Selamat siang para pengirsa di rumah, bertemu lagi dengan saya Gung Wijanarko Masih seperti biasa ngobrol-ngobrol tentang ayam bangkok dan ayam pirma Di siang ini saya ingin berbagi tip ataupun perawatan untuk ayam bangkok dan ayam pirma Yang usia muda ya, usia 3-4 bulanan, 3-4 bulanan Jadi untuk ayam bangkok ataupun ayam pirma, kebetulan kalau ada yang di depan ini itu bukan ayam bangkok ya Yang jantan besar yang wiring kuning itu ayam pakoi Terus ada 4 yang usia 4 bulanan atau 3 bulanan itu ayam birkok ya Anakan birma sama bangkok Nah ini biasanya usia-usia segitu rawan karena biasanya udah kita umbar ya Kalau udah diumbar, udah pernah turun di bawah Biasanya kalau ayam dicek kalau mulai kebulunya kusam ataupun badannya mulai kurus Nah itu biasanya cacingan ya Karena memang kadang di lingkungan kandang ayam tuh Sepersiapapun kadang-kadang ada, kurang tahu saya, selalu ada ayam tuh cacingan Nah biasanya cacingnya ada dua macam Cacing pita sama satu lagi yang agak susah cacingnya mirip kawat ya Ada dua macam Nah ini tadi pagi barusan saya lakukan pengobatan Biasanya yang alamiah aja Jangan pakai yang obat cacing manusia karena dosisnya nanti terlalu besar Malah nanti nggak bagus untuk ayam ya Biasanya saya pakai buah pinang ya Pinang tuh nanti dipecah Ada bijinya di dalam, dipecah kecil Mungkin para pemeriksa juga udah sering denger dari Youtube Tapi kalau ini memang saya lakukan semenjak Dulu saya mulai main ayam tahun-tahun 96-97 itu saya dikasih tahu dari teman Pakai buah pinang memang manjur dan aman Cuman kalau jangan terlalu banyak Biasanya kalau di dalam itu kasih separoh aja Yang nanti ada biji pinangnya itu dipecah Isinya di dalam kita belah dua Kita kasih untuk satu ekor ayam Biasanya dilakukan 2 bulan sekali ya Rutin 2 bulan sekali Nanti ayamnya sih agak kayak meriang gitu Kalau kebanyakan, mabuk Jadi kalau untuk yang 3-4 bulanan Dapatnya separoh ya Itu barusan tadi pagi dikasih Ngasihnya sih kemarin sore Tadi malam Malam paginya dikurung Nanti cacingnya itu kadang-kadang nggak langsung mau keluar Kadang-kadang nanti keluar di pantatnya yang panjang-panjang itu ditarik Pakai sarung tangan ditarikin keluar Ini banyak tadi yang 4 ekor ini semua keluar banyak banget cacingnya Belan itu udah di kandang atas ya Nah yang agak susah yang cacing kayak kawat itu Mungkin kalau dikasih pinang dia agak mabuk keluar cuma di bagian pantat ayam tuh Biasanya harus manual ditarik Saya kurang tahu jenisnya yang mirip kawat itu ada juga Terus yang mabuk kadang-kadang pada keluar dari tayi ayam itu yang pipih ya Itu mungkin di Kalau masih hidup dibakar Jadi malam dikasih pagi itu dikurung biar ketahuan Jangan sampai nanti dimakan lagi sama ayamnya atau apa Walaupun kalau dimakan mungkin bisa mati juga sih apanya cacingnya Karena bukan dihusus lagi kan lewat tembolok Jadi memang harus rutin ya Dua bulan sekali nanti biasanya Kalau dia cacing sudah habis Badannya ayamnya gemuk Kulitnya nanti Kulit bulunya nanti mengkilap tuh biasanya Terus warna wajah memerah nggak pucat Biasanya cacingnya udah Udah free dari cacing ya Tapi tetap rutin ya Antara dua sampai tiga bulan sekali Dikasih pinang dan nggak perlu takut Karena kan alami Jadi alami Jadi ini berbagi tip dari saya ya Nanti kalau pas mau dikasih itu juga Kalau bisa ayamnya dibuasain aja Kadang-kadang mau dikasih pinang Malamnya kasih pinang Tidak usah terlupa banyak makan Oke maturnumun para sahabat Youtube Kukup segini mungkin maturnumun Terima kasih sudah nonton video saya Salam seteluruhnya dari Jawa Barat Terima kasih Terima kasih.